Intro Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui kantor Satuan Polisi Pong Praja setempat terus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya peredaran rokok ilegal Dalam kegiatan sosialisasi gempur rokok ilegal yang dikemas dengan event turnamen bola voli Bupati Cup ini mampu menyedot perhatian ribuan pengunjung Kegiatan event yang digelar sejak tanggal 8 hingga 15 Agustus ini terbukti menjadi daya tarik bagi masyarakat yang menyaksikan sekaligus antusias mengikuti setiap materi sosialisasi bahaya peredaran rokok ilegal Intro 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 Kegiatan yang diselenggarakan digor Bung Hatta ini menghadirkan narasumber mulai dari Satwal PP Ngawi, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Badan Cukai Madiun, Kejasaan Negeri Ngawi dan Kepala Masing-masing narasumber memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya peredaran rokok ilegal karena dapat merugikan keuangan negara Selain itu juga sanksi atau ancaman denda dan pidana bagi para pelaku peredaran rokok ilegal Kepala Satwal PP Kabupaten Ngawi, Rahmat Didi Purwanto menjelaskan Melihat antusias masyarakat sangat tinggi, maka di tahun berikutnya akan digelar event yang serupa Tujuan dari diselenggarakannya turnamen bola voli Bupati Cup selain untuk mencetak atlet dan semangat olahraga masyarakat Juga menjadi serana tentang bahaya peredaran rokok ilegal karena dapat merugikan keuangan negara Pihaknya mengharapkan masyarakat juga memahami dengan mengkonsumsi rokok legal, maka dapat memberikan pemasukan pada negara melalui pajak dari cukai Pajak tersebut dikembalikan kepada masyarakat melalui dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCAT untuk kesejahteraan masyarakat Pindahan lonceng problemas, dikonsumsi rokok legal, maka dapat memberikan organisasi rokok legal Terima kasih. 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 ...mana yang rokok yang legal, mana yang ilegal dan diharapkan bukan bermaksud untuk mengajak merokok tapi apabila memang mengkonsumsi atau mengedarkan ataupun memperjual belikan ya yang legal bukan yang ilegal. Karena yang legal itulah yang membayar cukai, sebenarnya cukai sendiri sekarang menjadi salah satu sumber perlindungan kuat negara yang dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan maupun pemenuhan kebutuhan negara dan juga yang kembali kepada pemerintah daerah melalui dana bagi hasil cukai jatuh bangkau. Itu sebetulnya maksud tujuan dari kegiatan ini. Sementara dalam sosialisasi gemur rokok ilegal itu, juga ada door price bagi masyarakat yang mampu menjawab setiap pertanyaan narasumber terkait ciri-ciri rokok ilegal. Dalam event turnamen bola voli, Bupati Cup mempertemukan tim beran motor dan tim arcansa kendung yang berakhir dimenangkan tim beran motor. Itu ayu, GTV, Nabi. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati